Perangkat desa mengandukan perihal penghutan liar yang dilakukan Oknum Petinggi Kecamatan ke Satreskrim Pores Kepahyang. Adanya pengunduan masyarakat yang berstatus perangkat dera di Kecamatan Ujan Mas ke Satreskrim Pores Kepahyang perihal adanya dugaan penghutan liar yang dilakukan Oknum Petinggi Kecamatan Ujan Mas yang berinisial SA dengan meminta uang 1 juta per perangkat desa. Membuat Satreskrim bersama anggota tim booster Elang Jupi melakukan kalirifikasi kepada yang bersangkutan. Kasas Reskrim Pores Kepahyang Ibtudoni Juniansyah mengatakan terkait isu operasi tangkap tangan tidak benar melainkan pihaknya melakukan klarifikasi ke pelaku dugaan penghutan liar tersebut. Kami sampaikan itu bukan OTT, kami hanya klarifikasi. Kami klarifikasi dari pengaduan masyarakat dalam hal ini beberapa perangkat desa yang meminta rekomendasi dari Kecamatan. Tapi ini kan masih kami dalamin, tidak ada OTT. Hanya kak, terkait pemberitaan yang sudah dilayangkan dari pihak yang lain? Kami belum ada perstatement, karena kami yang klarifikasi, bukan OTT. Kami belum ada perstatement. Kami klarifikasi benar gak akan aduan tersebut. Kasas menambahkan untuk kasus tersebut berdasarkan aduan masyarakat yang berstatus perangkat desa saat ini didalami dan dicari kebenarannya. Alexandra Kutuk Terkepah yang melaporkan.